Hai hai selamat datang di channel hiburan populer Prosedur beda estetik alias beda operasi plastik di Indonesia bukanlah hal yang benar-benar baru Meski masih dianggap sesuatu yang disayangkan oleh sebagian orang Namun banyak seleb Indonesia yang tak sunkan mengakui telah melakukan operasi plastik Dan memang mengalami sejumlah perubahan signifikan dan estetik Siapa saja yang sudah melakukannya? Langsung deh kamu tonton saja ya konten terkait 10 seleb Indonesia sebelum dan sesudah okasi plastik Namun sebelum terus menonton tekan dulu tombol subscribe dan bell notifikasinya Agar kamu gak ketinggalan konten terbaik setiap hari Dara Arafah Pada Juli 2020 lalu selebgram Dara Arafah membuat pengakuan jika dia telah menjalani operasi rinoplasti Yaitu operasi merekonstruksi bentuk hidung Sahabat selebgram Keanu Agel ini melakukan operasi karena mengaku tak percaya diri dengan bentuk hidungnya Keinginannya untuk mengubah estetika hidungnya itu sudah tercetus sejak masih SMA Wanita 20 tahun ini mengungkap melakukan operasi rinoplasti melalui dokter sekaligus penyanyi dokter Tompi dengan biaya capai 100 juta rupiah Pengakuan selebgram yang pernah berseteru dengan lucinta luna itu konten menimbulkan pro dan kontra di kalangan warganet Titi DJ Karena tak puas dengan bentuk tubuh dan ingin tampil lebih menarik pada tahun 2005 Juri Indonesian Idol Titi DJ pernah menjalani serangkaian operasi yakni kelopak mata, tamitak, dan sedot lemak Tak hanya itu, beberapa perubahan bentuk fisik juga dilakukan oleh ibu dari Stephanie Putri tersebut Dia mengubah bentuk lengan, bokong, dan memperkecil ukuran payudaranya Nita Thalia Pedang dud cantik Nita Thalia mengakui pernah menjalani operasi plastik Dia mengaku pertama kali merekonstruksi bagian wajahnya di tahun 2011 Saat itu Nita mengubah tampilan hidung, rahang, dagu, dan telinganya agar terlihat lebih proporsional Dan agar tetap terlihat awet muda, Nita juga menjalani perawatan penunjang Seperti facial mikrodermabrasi dan suntik botoks Rachel Goddard Beauty vlogger Rachel Goddard diketahui telah melakukan operasi rekonstruksi hidung Dan menjalani operasi sinus untuk menghilangkan lendir Operasi rekonstruksi hidung dan operasi sinus ini dilakukan untuk meluruskan hidungnya Rachel mengatakan dia melakukan operasi plastik karena ingin meluruskan hidungnya yang bengkok Yang mengakibatkan lendir pada hidung sebelah kiri mampet Roy Kiyoshi Paranormal Roy Kiyoshi juga tak mau kalah untuk membuat dirinya tampil lebih menarik dengan menjalani beda estetik Perubahannya pun terlihat sangat dramatis Presenter 33 tahun itu membuat perubahan drastis pada wajahnya Saat kembali ke tanah air perbedaan pada wajah Roy terlihat lebih oval Matanya tertarik ke atas dan hidungnya lebih lancip Bella Sofi Bella Sofi melakukan operasi memancungkan bagian hidungnya Ia mengaku bahwa tambahan pada hidungnya itu bukan implan biomedis Pemeran film Rumah Hantu Kondok Indah itu mengatakan Bisa tampil cantik dengan menjalani operasi dengan menambahkan tulang dari bagian tubuhnya yang lain Aw Karin Selebgram Karin O'Filda alias Aw Karin juga pernah mengaku telah melakukan operasi pada hidungnya Dia melakukan nose filler yang membuat hidungnya semakin mancung Dalam sebuah umbahan di Instagramnya, Aw Karin membuat caption pengakuan menjalani operasi plastik Karena banyak netizen yang menanyakan tentang perubahan hidungnya yang terlihat lebih mancung Melanie Ricardo Melalui akun Instagram pribadinya Sebenarnya proses yang terkocak Melanie Ricardo pernah membuat pengakuan jika ia telah melakukan prosedur operasi plastik Dia melakukan beda estetik di bagian hidung agar terlihat mancung dan rahang yang awalnya kotak menjadi lebih tirus Sebab itu ia tak mempermasalahkan soal operasi plastik Karena menurutnya hal itu dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri Nikita Mirzani Nikita Mirzani terhitung sudah beberapa kali melakukan prosedur operasi plastik Misalnya terbang ke Korea Selatan untuk melakukan operasi hidung Hingga melakukan operasi lainnya di tanah air Seperti perbaikan ulang hidungnya Operasi payudara hingga organ intim Penampilan di kita usai operasi pun terlihat berbeda Ia mengaku menghabiskan biaya yang tak sedikit Bahkan hingga miliaran rupiah karena melakukan sejumlah rangkaian operasi estetik Diva Kondang yang kini menjadi anggota DPR RI, Chris Dayanti Merupakan salah satu artis yang berani mengakui beberapa kali memodifikasi wajahnya Hal itu terungkap pada bukunya yang berjudul Catatan Hati Chris Dayanti My Life, My Secret yang diterbitkan pada tahun 2009 Ia mengaku lebih nyaman dan percaya diri setelah menjalani operasi plastik Berkaca pada Korea Selatan, operasi estetik di negeri Gingseng adalah hal yang sangat lumrah Namun sebagian besar idola dan agensi hiburan merahasiakannya demi kelangsungan karir sang idol Sebaliknya di Indonesia Pengakuan menjalani operasi plastik Malah bisa membuat karir sang seleb makin melejit Perbedaan budaya dan mental mungkin menjadi salah dua alasannya ya guys Oke deh terima kasih banyak sudah menyimak hingga tuntas Kini saatnya kalian memberikan pendapatmu di kolom komentar Sekalian klik like dan share video ini Sampai ketemu besok Bye Sub indo by broth3rmax